Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Komitmen Komponen yang menonton Komponen 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 yang menonton Selamat menonton Komponen yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Komponen yang menonton Contoh sebagai Komponen yang menonton Komponen yang menonton skin mudah diakses, dan berdampak tinggi sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mencapai target yang telah disepakati, organisasi perlu menentukan model pembelajaran yang paling tepat. Model pembelajarannya banyak, bisa dari belajar sendiri, belajar terstruktur, belajar dari orang lain, atau belajar dari pengalaman. Nah, penentuan model pembelajaran ini dibahas lebih lanjut dalam komponen yang ke-6 yang disebut Learning Solution sebagai bagian dari proses. Dengan model pembelajaran yang tepat, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Komponen Learning Organization yang ke-7 adalah Learning Spaces atau ruang-ruang pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, organisasi perlu memfasilitasi pembelajaran itu melalui komponen ini, yang meliputi penyediaan ruangan, peralatan, jaringan internet dan intranet, akses sumber belajar, kesempatan belajar, dan dukungan teknis lainnya. Kombinasi antara Learning Value Chain, model pembelajaran, dan penyediaan fasilitas bakal menjadi sesuatu yang penting banget dalam proses yang meninjam pembelajaran yang dilakukan oleh learners. Input sudah, proses juga sudah. Nah, begini nih outputnya. Setelah melakukan pembelajaran, learners harus mengimplementasikan hasil pembelajarannya supaya bermanfaat bagi diri sendiri, tim kerjanya, maupun organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Learning Organization yang tidak sebatas pada perolehan dan penyimpanan pengetahuan saja, tapi juga implementasi dan pemanfaatan pengetahuan. Hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, peningkatan pengerja, dan bahkan penciptaan inovasi. Implementasi dan pemanfaatan hasil belajar ini adalah fokus dari komponen kedelapan yaitu Learners Performing. Komponen ini memastikan budaya belajar dan proses pengelolaan pengetahuan berjalan dengan optimal, agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga menjadi organisasi yang lebih baik. Output lainnya adalah komponen feedback. Jadi, setelah semua komponen diimplementasikan, organisasi perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas kualitas implementasi Learning Organization dalam suatu periode. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik atau feedback dari semua unsur yang berpartisipasi dalam proses belajar, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi informasi berharga yang dapat digunakan sebagai toa ukur untuk memastikan penerapan Learning Organization yang lebih terarah, sistematis dan berkelanjutan. Last but not least, dalam keseluruhan rangkaian proses pembelajaran ada satu hal penting yang harus ada, yaitu dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan berguna untuk menjaga keterkaitan antara kegiatan belajar dengan tujuan strategis Kementerian Keuangan. Gak cuma dukungan moral aja, peran pimpinan yang dijabarkan di dalam komponen ini juga mencakup peran sebagai role model, guru, coach, mentor, konsolor, dan pemimpin yang berpikiran maju. Makanya, leader participation in learning process jadi komponen yang penting banget. Oke L Squad, itu dia komponen-komponen implementasi LO di Kementerian Keuangan yang tentunya bisa jadi solusi untuk masalah seperti gap kompetensi yang terus melebar karena transfer pengetahuan tidak berjalan. dengan implementasi LO, Kementerian Keuangan akan lebih siap menghadapi perubahan yang hilir mudik kian kemarin. 10 komponen ini gampang banget diucapinnya, tapi butuh komitmen dari semua pihak di Kementerian Keuangan untuk ngejalaninnya. Makanya, yuk bareng-bareng kita belajar dan implementasikan learning organization di unit kita masing-masing. Makin cepat LO diimplementasikan, makin keren juga dong Kementerian Keuangan. LO Squad, let's go! 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 Selamat siang Sobat Pembelajar, sebelum memulai acara, kami sampaikan dahulu tata tertib pada kegiatan hari ini. Satu, peserta wajib memastikan audio berada dalam keadaan senyap, kecuali ketika dipersilakan berbicara oleh MC. Dua, jika tidak mengalami kendala, kami mengundang peserta untuk dapat menghidupkan tampilan video selama acara berlangsung. Tiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link tree slash lotter comment queue atau bertanya langsung menggunakan fitur eyes hand pada Zoom meeting. Peserta juga dapat melakukan presensi dan mengakses virtual background serta materi melalui tautan dimaksud. Empat, penitia berhak memilih penanya yang akan dibacakan pertanyaannya atau penanya yang diberikan kesempatan untuk bertanya langsung pada Zoom meeting. Lima, peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung wajib menghidupkan video dan audio ketika dipersilakan berbicara oleh moderator. Baik Sobat Pembelajar, itulah tadi tata tertib acara kita hari ini dan langsung saja kita mulai acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-42. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Untuk berkumpul bersama dalam acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-42 yang mengusung tema Keep Growing, Keep Learning. Bapak dan Ibu Sobat Pembelajar yang kami hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, saya Natasha Christine Simamora dari Seksi Penyelenggaran Balai Diklat Keuangan Medan. Sebuah hormatan bagi saya dapat memandu acara pada siang hari ini hingga selesai nantinya. Perkenankan juga kami untuk menyapa para pimpinan, narasumber, moderator, dan para peserta pada siang hari ini. Yang kami hormati, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Iqbal Islami. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Bapak Wahyu Kusumara Madoni. Yang kami hormati, Bapak Tri Budi Muwanto dan Saudara Alfie Agil Mahardika, selaku narasumber. Yang kami hormati, Saudari Wahyu Asriyafi Aptri Tasari, selaku moderator. Yang kami hormati, para pejabat sertral dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Serta seluruh pegawai yang sangat kami banggakan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu pastinya. Sobat pembelajar, Learning Organization Knowledge Room atau yang bisa disingkat loker, merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan budaya belajar dan meningkatkan pengetahuan kolektif. Kegiatan loker ini telah dilaksanakan selama beberapa kali dengan tema-tema yang mendukung dalam implementasi organisasi pembelajar. Baik Sobat pembelajar, agar acara berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Hepi Dwi Prasetyo dari Balai Diklat Keuangan Pontianak. Kepada Bapak Hepi, kami persilakan. Baik, terima kasih sempatannya. Bapak Ibu, mohon izin. Doakan kami pindah meladak persilam. Bagi yang berkeyakinan lain, mohon untuk bisa menyaksikan. Marilah kita sejenak menuntutkan pandangan untuk mengharapkan keridoan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah yang maha pemurah, rahmatilah kami. Mudahkanlah dan lancarkanlah segala urusan kami, kegiatan kami, dan tugas-fungsi kami yang telah diamanakan kepada kami. Ya Allah yang maha kuat, kokohkanlah persaudaraan kami, kokohkanlah kasih sayang di antara kami, kokohkanlah kerjasama dan sinergi di antara kami. Jauhkanlah ke dari kami, sifat iri dengki, sifat hasud, prasangka buruk, dan sifat buruk lainnya. Ya Allah yang maha berilmu, ridhaillah kegiatan lokar episode 42 ini dengan tema Keep Growing, Keep Learning. Agar pengetahuan yang dibagikan, lebih berkah dan dapat memberikan manfaat bagi yang menyaksikan. Rabbana atina fid dunia sana, fil akhirat ih sana, quina dabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hebi untuk memimpin doanya. Baik sobat pembelajar sekalian, untuk mengalami seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Dari tempat Bapak-Ibu sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 keep learning. Topik yang menurut saya menarik di saat kita memasuki bulan Oktober, yang kita tahu adalah bulannya Hari Uang Republik Indonesia, yang kita berharap dengan ulang tahun itu menunjukkan kita terus berkembang, kita terus tumbuh, dan untuk bisa berkembang dan untuk bisa tumbuh tentunya kita tidak pernah berhenti terus belajar. Sobat pembelajar yang saya banggakan, satu hal yang mungkin saya tidak pernah bosan mengingatkan ke kita semua, ketika pertama kali Kementerian Keuangan mencantangkan dirinya untuk mengimplementasikan corporate university, sebenarnya semangat yang ada di dalamnya adalah bagaimana menjadikan Kementerian Keuangan ini sebagai sebuah learning organization. Bagaimana membuat organisasi kita ini menjadi organisasi yang nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya, bagi setiap pegawai yang ada di dalamnya, tanpa disadari, tanpa dirasa, kita semua tumbuh di dalamnya. Dan itu semua tidak mungkin tiba-tiba saja terjadi ketika kita tidak membiasakan diri dengan budaya untuk terus belajar. Jadi salah satu yang kita laksanakan pada siang hari ini, dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan, baik itu oleh BPPK ataupun oleh unit S1 yang lain, adalah dalam rangka membiasakan diri kita untuk tidak pernah berhenti belajar dan itu sesuai dengan tema kita. Hari ini kita mengangkat tema yang menarik karena mengingatkan kita semua bahwa untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, untuk menjadi sebuah organisasi yang pembelajar, mau tidak mau kita juga harus memiliki budaya terus belajar. Keep learning, keep growing. Teman-teman semua, sebagai informasi beberapa waktu yang lalu, mungkin sebagian dari kita juga sudah tahu, sudah terbit peraturan Menteri Keuangan, keputusan Menteri Keuangan nomor 350 tentang implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pembelajaran terintegrasi ini menjadi menarik ketika kita menyadari bahwa yang namanya belajar, yang namanya kita mengembangkan diri, itu tidak hanya melalui program yang terstruktur, melalui program yang klasikal yang kita selama ini sering ikuti. Jadi makanya istilah diklat, kalau teman-teman tahu, itu sudah beberapa tahun yang lalu kita tinggalkan. Kita berubah dengan istilah pembelajaran. Karena yang namanya belajar, itu bukan hanya dengan kita mengikuti diklat yang sifatnya klasikal. Nah di dalam ketentuan yang baru diatur di KMK 350 tersebut, itu diatur, dijelaskan tentang tiga metode pembelajaran yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah pembelajaran melalui model pelatihan yang konvensional, yang lama, yang sering kita ikuti. Yang kita sebut sebagai structure learning. Pembelajaran yang disitu ada kurikulumnya, yang kemudian disitu ada programnya, ada pengajarnya, ada absensinya, seperti itu. Tapi kemudian, ternyata tidak menutup kemungkinan model pembelajaran yang lain yang harus kita lakukan. Yaitu yang kita sebut sebagai social learning. Ternyata kita bisa loh belajar dari lingkungan kita, kita bisa belajar dari teman-teman kita, kita bisa belajar dari atasan kita, dari teman kita, bahkan juga kita bisa belajar dari bawahan kita. Bahkan teman-teman semua, tidak menutup kemungkinan, walaupun kita berada di Kementerian Keuangan, tidak menutup kemungkinan kita hanya belajar di internal Kementerian Keuangan. Sangat mungkin kita belajar dari luar Kementerian Keuangan. Artinya, bagaimana kita membuka diri untuk bisa terus belajar. Dan model terakhir yang coba dikembangkan, yang kita sebut sebagai belajar di tempat kerja, learning while working. Kenapa? Karena esensi dari sebuah pembelajaran untuk membentuk kompetensi, itu adalah experience. Itu adalah pengalaman kita. Tidak ada gunanya kita tahu konsepsinya, tidak ada gunanya kita bisa menjelaskan kepada orang lain, kalau kita sendiri tidak pernah bisa melakukannya. Kalau kita sendiri tidak pernah melakukannya, mengimplementasikannya. Jadi penting, Bapak Ibu, Sobat Pembelajar semua, pada saat kita bekerja, itu sebenarnya adalah sekaligus kita mempelajari sesuatu hal yang secara tidak langsung menumbuhkan level dari kompetensi yang kita miliki. Nah, Sobat Pembelajar semua, yang menarik dari berbagai model pembelajaran yang tadi saya sampaikan, tidak serta-merta kemudian tumbuh begitu saja. Artinya, memang ada kesadaran dari kita sebagai seorang pembelajar untuk kemudian mencari tahu, eh, saya ingin ikut diklat ini deh, eh, saya ingin belajar dari komunitas, eh, saya ingin belajar dari media sosial, eh, saya bertanya kepada orang yang ahli, eh, saya mencoba melakukan ini sambil belajar. Tapi bagaimana tugas dari organisasi dalam hal ini Kementerian Keuangan, khususnya kami di BWPK, menyediakan ruang atau media bagi para pegawainya untuk bisa mengimplementasikan berbagai model pembelajaran tadi. Nah, ini yang pada hari ini akan menjadi topik locker, untuk kemudian menjadi informasi bagi kita semua. Dan menurut saya informasinya bukan hanya yang hadir via Zoom atau mengikuti via YouTube, tapi tugas dari kita semua yang hadir mengikuti baik Zoom maupun YouTube untuk menyampaikan ke semua orang, semua pegawai di Kementerian Keuangan, bahwa ada media yang bisa digunakan oleh para pegawai Kementerian Keuangan untuk belajar. Sejalan dengan semangat Hari Uang Republik Indonesia yang sekarang lagi berjalan, dan kami di BWPK saat ini menyelenggarakan yang disebut dengan KMNQ Learning Festival. Bagaimana dibuat berbagai model-model cara belajar yang menarik, yang nanti pasti akan dijelaskan oleh para narasumber dalam hal ini mungkin Mas Didi ya dari BWPK bisa cerita banyak. Bahwa yang namanya belajar itu bukan belajar yang terus serius gitu ya, baca buku, harus ngerjain tugas gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kita belajar sekaligus menyalurkan hobi kita. Bagaimana kemudian kita mendapatkan pengalaman yang baru. Dan itu yang coba terus kita kembangkan. Nah, makanya di KMNQ Learning Festival ada banyak program yang menurut saya sangat menarik. Menurut saya juga sangat kekinian. Saya yakin teman-teman para generasi milenial, para generasi Z akan sangat tertarik untuk mencoba. Jadi ternyata di kantor itu bisa asik juga gitu ya untuk belajar. Yuk sama-sama kita coba untuk kita lakukan. Selain itu juga hari ini ada teman dari Biro KLI yang saat ini juga sedang ada program festival literasi terkait dengan perbustakaan kita. Yang namanya perbustakaan itu enggak kayak zaman saya dulu mungkin ya. Identik dengan tumpukan buku yang kemudian kita harus, saya yakin banyak terobosan-terobosan hal-hal yang menarik yang sudah bisa dilakukan. Makanya kemudian pendekatan-pendekatan baru, cara-cara baru inilah yang terus kita kembangkan. Ini yang disebut dengan cara belajar baru. Ini yang membuat kita di Kementerian Keuangan terus tumbuh. Kenapa? Karena cara belajar kita baru. Cara belajar kita bukan model jadul gitu. Seiring dengan kecepatan perkembangan yang ada di luar sana. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu ingin terus tumbuh sesuai dengan pesannya Bu Menteri beberapa kali, tantangan saat ini luar biasa di luar sana, maka kita harus juga belajar dengan cara yang luar biasa. Luar biasa tidak diartikan dengan belajar yang terus mati-matian sampai 24 jam belajar. Enggak. Tapi menciptakan cara-cara belajar yang baru. Nah oke teman-teman semua, hari ini kita akan mengikuti sharing dari teman-teman dari BWPK tentang KMNQ Learning Festival. Berbagai kegiatan di dalam model pembelajaran yang dikemas secara menarik. Termasuk juga festival literasi, program dari perpustakaan yang Kementerian Keuangan. Sama, semangatnya adalah bagaimana kita membuat program yang menarik sehingga semua orang tanpa terasa menikmati pembelajaran itu. Menjadi sesuatu yang menghasilkan di sana. Jadi satu loker lagi bertambah, saya gak tahu berapa banyak dari teman-teman ini yang terus mengikuti dari loker satu sampai dengan loker hari ini. Moga-moga sih ada, kalau misalnya ada di monitor nanti bisa dikasih penghargaan itu teman-teman. Siapa sih yang selalu hadir mulai dari loker satu sampai dengan sekarang ini sampai episode yang 42. Luar biasa. Kenapa? Karena tujuan dari loker ini benar-benar kita dalam rangka membangun awareness para pegawai di Kementerian Keuangan tentang konsepsi learning organization itu seperti apa, tentang bagaimana membangun budaya belajar. Dan setiap knowledge yang kita kumpulkan tadi, itu coba dikemas di dalam berbagai wadah yang kita sebut dengan loker. Dan kebetulan loker hari ini kita berbicara tentang bagaimana menciptakan model pembelajaran yang kreatif, model pembelajaran yang menyenangkan, dengan cara-cara yang tentu saja menghasilkan buat para pegawai kita. Itu semangat yang terus kita lakukan. Mungkin itu beberapa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang berkenan untuk menyampaikan. Dan pesan saya, tolong informasi yang diperoleh oleh teman-teman semua, sobat pembelajar pada siang hari ini, baik melalui media Zoom maupun media YouTube, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Karena tentunya semangat belajar itu bisa seharusnya ditularkan ke banyak orang. Karena biasanya kadang-kadang kita memerlukan lingkungan yang senang belajar untuk kita bisa fokus belajar. Karena belajar sendiri itu nggak enak. belajar rame-rame, itu yang menyenangkan. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti Locker yang ke-42. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan dibagikan semua knowledge yang diperoleh dari kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bilai Taufik Baidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Penjelial, Bapak Wahyu Kusumara Maduni, atau sambutan yang telah diberikan. Bekerja tidak seharusnya menyerutkan semangat untuk terus belajar. Sebagai organisasi pembelajar, organisasi harus mendukung pegawai dengan penuh memfasilitasi pegawai dalam pelaksanaan pembelajaran yang optimal. Melalui berbagai media dan penyediaan sarana-prasarana untuk membantu dalam pencapaian sasaran organisasi. Pasti sobat pembelajar sudah penasaran kan apa bahasan-bahasan lokar kali ini mengenai tema kita yaitu Keep Growing and Keep Learning. Nah, apabila sobat pembelajar ingin bertanya, pertanyaan bisa disampaikan melalui secara langsung ataupun melalui chatbox kepada para nasional sumber di sesi tanya-jawab nanti. Sobat pembelajar juga dapat bertanya melalui slide-do yang telah disediakan oleh panitia melalui link yang sudah disediakan. Di sesi tanya-jawab nanti, akan ada hadiah untuk dua penanya terbaik pilihan narasumber. Wah, di nanti-nanti nih oleh Bapak-Ibu sobat pembelajar. Nah, yang menjadi narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Tri Budi Murwanto, Kepala Sebagian Komunikasi Publik Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Mas Alpi Agil Mahardika Wijaya, Administrator Informasi Keumasan dan Referensi di Roka LI. Wah, pasti Bapak-Ibu sobat pembelajar sudah tidak sabar lagi nih ya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai strategi Keep Growing dan Keep Learning. Langsung saja, acara yang saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini yaitu Mbak Wahyu Asriyafi Afritasari. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan CV moderator kita pada hari ini. Mbak Wahyu Asriyafi Afritasari, Sarjana Komunikasi, bergabung di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mulai tahun 2010. Penempatan pertama, di Pusdika Pajak di bidang penyelenggaraan, kemudian kebagian tata usaha, tepatnya di sebagian tata usaha kepegawaian dan kumas. Lalu, di tahun 2019, bergabung di Unit Sekretariat Badan, tepatnya di bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal. Dan jabatan terakhir beliau adalah Perumus Kepatuhan Internal Senior. Baik, saya sahabat terlebih dahulu moderator kita kali ini. Halo, selamat siang Mbak Fie, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Natasya. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Siap, terdengar dengan jelas Mbak Fie. Baik, Mbak Fie sudah siap ya jadi moderator kali ini? Siap, insya Allah Mbak Natasya. Siap, mantap banget nih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan layar kami persilahkan kepada Mbak Fie. Silakan Mbak Fie. Baik, terima kasih Mbak Natasya. Ya, mau izin yang terhormat Bapak Iqbal Islami, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Kustika Kepemimpinan dan Manajer ya, Bapak Wahyu Kusumar Romadoni, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang kami bahagakan. Terima kasih dan senang rasanya sudah diberi kesempatan nih untuk memandu di sesi talk show pada Locker episode kali ini dengan dua narasumber yang tadi sudah disebutkan yang hebat-hebat gitu ya, dan tema Locker ke-42 kali ini adalah Keep Growing, Keep Learning. Nah, Bapak Ibu Sobat Pembelajar, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Doni gitu ya, oleh Kepala Kustika Kepemimpinan dan Manajer ya, bahwa melalui strategi Kementerian Keuangan Corporate University, pembelajaran menjadi terintegrasi ke dalam suatu ekosistem, sehingga setiap pegawai tidak hanya memperoleh pembelajaran melalui pelatihan, tapi juga dapat diterima atau didapatkan dari pembelajaran melalui lingkungan sosial ataupun unit kerjanya masing-masing. Nah, metode ini sering disebut dengan metode pembelajaran terintegrasi, di mana sudah diatu di KMK 350 tahun 2022 tentang implementasi pembelajaran terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk itu, maka perlu disediakan nih fasilitas dan ruang bagi para pegawai untuk mudah mencari ilmu yang dibutuhkan. Bisa melalui buku yang disediakan oleh pustakaan, belajar dari webinar, open class, lalu kegiatan sejenis yang semakin semarak ya di akhir-akhir ini. Contohnya kayak loker ini ya, yang sekarang yang sedang kita ikuti, lalu ada brosis, atau ada event Kemen, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Doni juga, Kemen Keu Learning Festival yang saat ini sedang dilakukan, dan festival literasi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sudah ada di tengah kita, Mas Tri Budi Murwanto dan Mas Alvi Agil Mahadika Wijaya, sebagian narasumber pada siang hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Silahkan, penitian, untuk menampilkan. Mas Tri Budi Murwanto, saya biasanya manggilnya Mas nih ya. Mohon izin Mas Budi, Mas Didi ya. Pendidikan formalnya itu untuk Satyana dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004-2009, lalu dilanjutkan S2-nya dari University of Southern California tahun 2016-2017. dan pengalaman bekerja, sorry, kebelibet nih, jadi pengalaman-pengamalan. Yang sebelumnya adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Teman-teman Balai Diklat Pekanbaru, mungkin kangen ya sama Mas Didi nih ya. Lalu selanjutnya, yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Natasha, beliau adalah Kepala Sebagian Komunikasi Publik sekarang di bagian TIK Sekretariat Badan. Dan yang kedua, ada Mas Alvi, Mas Alvi, silahkan ditampilkan teman-teman. Ya, Alvi Agil Mahardika Wijaya, lahir di Semarang tanggal 28 Februari 1987. Saat ini menjabat sebagai Administrator Informasi Kehumasan dan Referensi pada Sebagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik di Biro KLI, Sekretariat Jendral. Dan setahu saya sebelumnya beliau adalah pegawai di BPPK, yang terakhir itu kemarin tahun lalu beliau adalah pegawai di Sekretariat Badan, dan sebelumnya adalah pegawai di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Mungkin teman-teman di Magelang juga dari Sedban gitu ya, kalian sama Mas Alvi, bisa lihat Mas Alvi di locker ini. Baik, langsung saja saya sapa nih sudah ada di tengah-tengah kita, Mas Didi dan Mas Alvi. Halo, selamat siang Mas Didi dan Mas Alvi. Siang Mbak Alvi. Selamat siang Mbak Alvi. Baik, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi kan sudah dijelaskan nih Mas, terkait festival yang ada di Kementerian Keuangan sekarang ini gitu ya. Mohon izin mungkin saya ke Mas Alvi terlebih dahulu ya, karena Mas Alvi kalau nggak salah tugasnya juga sebagai pengelola di perpustakaan pusat gitu ya Mas Alvi ya, di Sekretariat Jendar Birok LI. Nah, menurut Mas Alvi tuh baradigma perpustakaan saat ini tuh seperti apa ya Mas Alvi? Ya, Mbak Alvi. Terima kasih. Suara saya masuk, Mbak. Iya, masuk Mas. Ya, jadi bicara perpustakaan mungkin sekilas sudah disinggupi Pak Doni di awal. Awasannya, paradigma lama kalau kita melihat perpustakaan itu, kita hanya melihat tumpuk koleksi buku, di mana pemustaka itu hadir hanya untuk membaca buku yang ada di sana, Mbak. Nah, menuju ke era paradigma yang baru, bahwasannya perpustakaan ini juga dituntut, ini juga di PPK ini, Pak. Jadi kita juga mengenali sila 10-20-70. di mana 10-nya itu adalah kami memiliki tugas yang tanggung jawab untuk memanage koleksi kami atau koleksi fisik yang ada di layanan sirkulasi, 20-nya itu kami juga memiliki tanggung jawab untuk perihal manajemen pengetahuan atau knowledge manajemennya, dan 70-nya kami juga memiliki tugas yang tanggung jawab untuk transfer knowledge-nya atau transfer ilmu yang baru. Jadi kita harus bicara para dua yang baru. Kalau kita hubungan sekarang, kita relinkan. Purpose itu sudah bukan menghubungkan buku ke orang, tapi sudah connecting people to people. Ini nanti ke depan akan diarahkan seperti itu. Lalu tadi kan juga sudah disinggung ya bahwa di Sejen itu sedang melakukan festival literasi, betul ya Mas Alfi? Ya, September kemarin baru saja, di minggu ke-2. Sudah selesai berarti ya Mas Alfi? Betul. Baik. Nah, kalau di Sekretara Jenderal kan ada festival literasi. Nah, kalau di BPPK sendiri, ini sedang berlangsung KLF gitu ya. Kemenku Learning Festival. Nah, bisa dijelaskan Mas Didi, festival ini tuh seperti apa ya? KLF ini tuh gimana? Silahkan Mas Didi. Ya, Jin. Makasih Mbak Afi dan Mas Alfi. Ini dua orang namanya sama takut. Nanti salah menyapa gitu ya. Tapi sebelum menangkapi apa yang tadi ditanyakan Mbak Afi gitu ya. Pertama, saya ingin banget nih ya memberikan apresiasi kepada teman-teman di tim Locker ya. Tadi Pak Doni, makasih juga sudah memberikan apresiasi juga. Bahwa saya tak terasa ternyata Locker sudah 42 episode gitu ya. Luar biasa. Dan tadi ini saking menangkapi tadi Mbak Afi, ya kita sama-sama berbagi semangat. Semangatnya sama dengan yang coba dikuatkan oleh Mas Alfi dari pantai ke sana, Mas Alfi ya. Ini sebenarnya malu nih, karena Mas Alfi itu juga salah satu atau mungkin tokoh utama gitu ya di balik Kemenku Learning Festival gitu ya. Tapi tadi Pak Doni juga sudah menyinggung cukup banyak mengenai KLF ya, Kemenku Learning Festival. Memang KLF yang diselenggarakan oleh BIPK, karena memang komposisi timnya ini melibatkan teman-teman dari satkar-satkar di BIPK ya. Jadi kita melibatkan atau kita membentuk support tim yang merepresentasikan banyak satkar di BIPK. Itu memang kami ingin sekali mendorong ataupun juga menguatkan implementasi dari learning organization ini sendiri gitu ya. dan kami ingin menunjukkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya dapat dilakukan atau perlu kita lakukan di diklat gitu ya. Kalau kita tanya apakah semua yang ada di sini atau pegawai kebenaran keuangan gitu ya, bagi yang di kebenaran keuangan, apakah sudah pernah ikut diklat semua? Sepertinya sudah gitu ya. Setidaknya latsar atau perjabatan gitu ya. Atau diklat yang lain. Sehingga mungkin yang teringat ada tas-tas tertentu ya. Laka tobi atau apa. Atau bahkan ada temu jodohnya gitu ya. Tapi di sini kita ingin mencoba kembali kita diam. Nah kemana-mana ngomongin. Tapi kembali kita diam. Bahwa dari Kemen Klinik Festival ini kami ingin mengajak gitu ya para pegawai di Kemen Keuangan to be spesifik gitu untuk terus bertumbuh, terus berkembang, terus belajar dan kami mengemasnya tidak hanya melalui diklat tapi kami juga ingin menyediakan ruang seperti pesan Pak Doni tadi, ruang dan kesempatan melalui kegiatan-kegiatan yang fun, yang festif gitu ya, yang penuh dengan joy dan kolaboratif sehingga para pegawai itu tertarik untuk belajar. Detailnya mungkin seperti itu dulu ya Mbak Alfi ya. Nanti kita lanjutkan. Baik. Terima kasih Mas Didi terkait KLF tadi ya. Karena tadi saya udah menyinggung festival literasi. Sekarang giliran Mas Alfi nih untuk menceritakan terkait festival literasi sendiri itu bagaimana kemarin yang dilaksanakan oleh Sekretarnya Jendera. Bisa diceritakan Mas Alfi. Terima kasih Mbak Alfi. Jadi terkait festival literasi yang di tahun ini memang sengaja kami mengangkat temanya itu series your passion. Jadi harapan kami untuk teman-teman semuanya ketika berada di dunia kerja terutama itu bisa mengenali dan menemukan passion yang bagus. karena seperti yang disampaikan waktu ini tadi kan saat ini eranya sudah mengarah ke learning well workingnya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu passionnya apa itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengoptimalkan kinerjanya. Makanya di Mbak Alfi di festival literasi kami tetap mengangkat tentang digital literasi dengan tema series of passion. Di mana di beberapa acaranya memang sengaja kami siapkan konten-konten yang memang selaras dengan passion-pation yang memang bisa menjadi semacam batu loncatan teman-teman untuk mengetahui oh ternyata saya passionnya menulis. Oh ternyata saya passionnya lebih ke dalam hal public speaking dan lain-lain. ini kalau kita bicara di FESLIT 2022 menarik sekali ya Mas Alfi ya kegiatan yang kemarin sudah dilakukan terkait festival literasi ini. Kalau kemarin itu festival literasinya itu berapa lama ya Mas ya kegiatannya dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kemarin Mas? Jadi kalau kita bicara festivalnya sendiri kami mulai dari tanggal 12 sampai di tanggal 16. di tanggal 15 di mana di awalnya kami buka itu dengan pasar dan pameran buku. Karena sekali lagi kami adalah perusahaan jadi menampilkan identitas perusahaannya melalui buku. di hari berikutnya juga karena supaya menimbulkan aura festival kami sediakan beberapa boot yang memang itu bisa untuk istilahnya healing pegawai di area sekitaran Banteng. Jadi kami siapkan di sana ada semacam boot stall untuk popcorn, untuk game jindong, terus dance revolution. Jadi memang after office-nya teman-teman yang ada di area Banteng itu bisa menikmati healing sejenak lambat dari identitas. Di samping itu juga ada materi kelas-kelas yang kami siapkan dan tentu kembali lagi karena kami terkutakan jadi bisa mungkin harus menciptakan suasana belajar yang menarik seperti yang disampaikan Pak Tunggitasi model pendekatan kami pun kami kemas dengan pengetahuan yang saat ini bagaimana pembicaranya pun kami carikan yang relate dengan pembicara-pembicara yang dekat dengan kerasi jen. Ya healing ya Mas ya tadi ya saya jadi senang nih kayaknya aduh kemarin kayaknya kesempatan healing ke sana nggak ada nih. Harus datang mbak karena kemarin itu ditutup salah satu narasumber kita mungkin yang saat ini juga lagi bayar lupa ada pindili mbak. Jadi kalau teman-teman mungkin emang melihat sosok pindili itu adalah seorang chef ternyata kami menemukan sisi lain pindili itu adalah seorang etiket profesional mbak. Oh gitu. Pengajar etiket profesional. Jadi baru tahu nih. Nah inilah apa namanya kami masukkan tadi jadi disini kedepan pustakawan itu nggak hanya berbicara ada pustaka pemustaka datang terpengarai buku apa tapi ketika pemustaka datang ke perpustakaan itu bisa konsultasi ke pustakawan kira-kira kalau saya seperti ini saya cocoknya itu harus bagaimana kompetensi yang diambil seperti apa itu mungkin bisa disebatani oleh teman-teman pustakawannya. Ya ya betul. Benar-benar. Sayang nih kemarin saya nggak ikut healingnya sebenarnya. Ada rekamannya nggak sih mas? Ada di ada di Youtube-nya Kemendulip. Oh baik-baik. Nanti buat teman-teman yang kemarin ketinggalan gitu ya bisa langsung cus ke Youtubenya. Baik mas kalau tadi kan sudah dijelaskan terkait jangka waktu yang sudah dilakukan kemarin ya untuk festival literasi. Nah untuk targetnya nih mas targetnya ini apakah untuk internal aja atau eksternal atau masyarakat umum atau gimana sih mas Amping? Baik. Bicara di kegiatan atau program festival literasi target kami sasarannya lebih keumumum baik itu pegawai baik itu mahasiswa bahkan kemarin yang menarik itu ada ibu rumah tangga jadi ada ibu rumah tangga dari luar angking itu hanya tahu konten kami dari sosial media dan beliau rela dateng ke acara budget karena kami kan ada studio on air yang di juanda dua itu benar-benar hadir dari kelas pembicara yang pertama tanpa pembicara kedua hebat ya mas Amping bisa menemukan ibunya dari mana nih ketemu sama ibunya dari mana nih karena waktu itu saya jaga diregistrasi dan setiap yang datang sebisa mungkin kita harus melihat dia siapa karena kan kita juga penting untuk mendeteksi sejauh apa ini sasaran event kita sudah sempat sasaran atau enggak tapi yang menarik ada seorang ibu rumah tangga yang datang dia hanya tahu dari Instagram dan dia ingin mengisi waktu ini adalah bukti bahwasannya belajar itu enggak cukup ketika kita bicara di institusi formal dengan berbagai hal berbagai macam media kita juga bisa menemukan ilmu karena ilmu itu sejatinya ada di mana-mana sih betul sekali mas Alvi jadi walaupun ibu rumah tangga tapi juga haus akan ilmu pengetahuan seperti ini gitu ya mas Alvi ya untuk mas Alvi tadi kan kalau targetnya lebih keumum gitu ya kalau mas Didi mohon izin nih mas Didi untuk KemenQ Learning Festival ini secara spesifik ini targetnya ke internal atau external ya mas Didi atau bagaimana baik ke izin Mbak Afi jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai target yang disasar oleh atau melalui program KemenQ Learning Festival pada khususnya memang kami menyasar para pegawai di keberan keuangan gitu ya jadi kami mencoba untuk meng-create ataupun juga rebranding gitu ya bahwasannya untuk tidak hanya diperoleh dan kita memberikan beberapa program kegiatan gitu ya yang hanya memberikan insight memberikan pengetahuan awasan dan juga keterampilan gitu ya pada siapapun ataupun mengikuti program tersebut nah kenapa kita sebut keterampilan gitu ya karena memang kita tidak hanya memberikan hal-hal yang sifatnya normatif kita tidak hanya meminta peserta untuk mendengarkan mencatat ataupun melakukan hal lainnya tapi kita secara secara apa namanya jelas kita menyampaikan di awal harapan gitu ya sebagai contoh ketika di KemenQ Learning Festival di tahun ini kita meminta peserta untuk menyusun suatu aset intelektual gitu ya tapi sebelum menyusun itu tentunya kita memberkali mereka dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang diputuhkan gitu ya dari tahapan membuat ide mengusung copywritingnya dan juga bagaimana video editingnya gitu dalam hal outputnya berupa video nah tidak berhenti di situ saja kita juga kemudian mencoba mengoptimalkan kalau tadi di video ya video LO tadi di awal kalau Bapak dan Ibu semua sobat pembelajari semua perhatikan gitu memang perlu ada suatu repository pengetahuan nah itu maka dari itu karena di Kementerian Keuangan kita sudah memiliki KemenQ Learning Center gitu ya jadi output yang diperoleh yang dihasilkan oleh para peserta tadi itu kemudian kita unggah ke repository yang ada di KLC sehingga harapannya siapapun nanti yang mengakses itu ya dapat kemudian mempelajari apa yang sudah di create didokumentasikan di capture oleh pemilik hasil intellectual ini nah kemudian memang menarik tadi Mas Alvi menyampaikan pesertanya dari macam-macam gitu ya dan tadi Mbak Alvi menyampaikan menanyakan targetnya kalau dari KLF siapa spesifik pegawai kementerian keuangan tapi kami juga memberikan kesempatan kepada siapapun di luar kementerian keuangan untuk tetap dapat menikmati gitu ya pembelajaran yang kami berikan jadi melalui KLF ini di salah satu rangkaian kegiatannya sebagai contoh di learning bootcamp gitu ya di tahun ini kami menggandeng teman-teman dari konten kreator kok bisa gitu ya untuk memberikan insight dari tahapan video sampai ke akhir video editing jadi disitu kami juga unggah ke Youtube dan pastinya siapapun nanti bisa mengakses gitu ya dan sampai dengan saat ini jumlah yang menonton gitu ya viewsnya saya pikir cukup luar biasa gitu ya dan sepertinya sih ya ada juga testimonian semua ini yang kemudian memang bukan berasal dari pegawai keuangan ya tapi dari eksternal dari guru juga ada yang menonton dan menanyakan terlibat seperti ya pacar yang bisa untuk dilakukan untuk membuat video yang berkualitas dalam dunia pendidikan dan sebagainya itu Mbak Alfie ya jadi tadi walaupun dari internal tapi ternyata berbuna banget gitu ya mas ya buat eksternal ya banyak yang mengaksesnya dari eksternal gitu ya dan tadi diajarin editingnya dari awal sampai akhir gitu ya mas jadi emang menurut saya juga banyak banget orang dari eksternal yang membutuhkan itu ya dan tadi menyambung izin Mbak Alfie menambahkan sedikit dan tadi sampaikan Pak Doni ya bahwa saya melalui konsep learning organization ya itu kan salah satu peran dari organisasi kan untuk menciptakan ruang sekaligus kesempatan gitu ya jadi kami dalam penerapannya ya penerapannya di dalam KLF ini kami tidak hanya meminta peserta untuk membuat atau meng-capture suatu pengetahuan gitu ya untuk menghasilkan satu aset efektual tapi kami juga memberikan pendampingan gitu ya kami memberikan mentoring dan kebetulan kami mengandang teman-teman pengembang teknologi pembelajaran ya yang ada di KWPK jadi thank you banyak teman-teman PTP yang mungkin barangkali menonton terima kasih banyak atas pendampingan yang diberikan dilakukan selama berminggu-minggu ya kepada para peserta pembelajaran di bootcamp thank you banyak jadi mereka sangat membantu untuk memastikan bahwa secara kualitas teknis ya video yang dihasilkan itu benar-benar mantap jadi emang ada dari PTP ya dari pejabat fungionalnya yang bantu ya untuk jadi mentoring di video ini baik Mas Didi kalau nggak salah ini kan KLF Kemen Kew Learning Festival ini udah 2 tahun ya jadi tahun lalu sudah pernah dilakukan tahun ini juga dilakukan nah kita pengen tahu nih apa sih persamaannya dan perbedaannya dari KLF yang tahun lalu dengan tahun ini gimana Mas Didi ini Mas Salfi mau bantu jawab tau nggak Mas Salfi langsung ngerti kok Mas Didi kayaknya ini siap nanti boleh Mas Salfi kalau mau menambahkan kalau saya justru menambahkan terkat festival literasi belum bisa ya tapi gini Mbak betul tadi bahwasannya Kemen Klinik Festival ini merupakan tahun kedua gitu ya jadi usianya sudah 2 tahun yang tahun lalu atau mungkin kesamaannya gitu ya kesamaannya pada dasarnya terkait dengan rangkaian kegiatan secara umum terlebih sama Mbak Salfi dari dari waktu pelaksanaan sama ya Mas Salfi di sekitar bulan Agustus dan berhenti selesai rangkaian terakhirnya itu di bulan November gitu ya tahun lalu ada awalnya dengan loker disi spesial ada learning bootcamp learning competition lalu ada juga Kemen Kew Learning Week gitu ya lalu ada The Champion sebenarnya rangkaiannya banyak banget gitu ya luar biasa ini teman-teman di tahun 2021 yang sudah menciptakan konsep yang sampai sekarang masih kita pakai jadi thank you dan itu bersamanya Mbak hanya beberapa hal yang memang menjadi penguatan gitu ya yang kami harapkan dapat menjadi nilai tambah atas hal-hal yang sudah baik dilakukan oleh teman-teman di tahun 2021 gitu ya di tahun ini Mbak Mbak Afi kalau rangkaian kegiatannya secara besar kalau di tahun 2021 tadi ada 5 kalau tidak salah ya sekarang kami menyisipkan satu program simposium nasional keuangan negara SNKN yang insyaallah kalau tidak ada perubahan ya rencananya akan kami selenggarakan di tanggal 26-27 Oktober bulan depan ya bentar lagi ya gitu dan beberapa satu bulan itu cepat cepat benar cepat banget karena banyak hal yang bersiapkan gitu ya tahu-tahu sudah mepet gitu ya dan beberapa hal yang lainnya ini mungkin sekaligus mengajak nih ya teman-teman yang hadir di locker kayak via Zoom atau via YouTube gitu ya saat ini kebetulan kami sedang menyelenggarakan learning competition ya Mbak Afi ya learning competition yang terdiri dari 9 kompetisi dan ini juga ada sedikit perbedaannya nih dengan tahun lalu gitu ya kalau tahun lalu itu alurnya ya setelah ada locker edisi spesial jadi locker tahun lalu juga edisi spesial ada edisi spesial juga ya betul ya jadi di tahun lalu locker edisi spesial kemudian bootcamp yang menghadirkan Pak Andul ada Novia Bahdim gitu ya lalu diberi jadi di dalam bootcamp itu teman-teman dipekali ya bagaimana cara meng-create konten yang bagus menarik gitu ya bagaimana video editing kemudian dibawa ke learning competition ya nah sedikit perbedaan yang kami harapkan menjadi penguat gitu ya atas apa yang sudah dilakukan teman-teman tadi di tahun 2021 di tahun ini kami di dalam learning bootcamp itu kurang lebih sama ya kami memberikan penguatan ataupun pembekalan dari tahap penyusunan ide sampai dengan output video terutama itu dihasilkan nah tadi ditambahnya adalah kami mengarahkan agar output itu kemudian dimasukkan diunggah ke dalam repository yang ada di Kemenkul Learning eh sorry Kemenkul Learning Center ya ya hampir kepreset ya menyebut GLF lagi nah bedanya kalau tahun lalu memang ada penang merah yang directly link gitu ya line antara bootcamp dan learning competition kali ini mungkin tidak sepenuhnya line gitu ya di dalam setiap kompetisi yang ada di learning competition karena selain kompetisi-kompetisi yang memang sudah line gitu ya kami juga menambahkan beberapa kompetisi seperti misalnya ada Fun Run gitu ya jadi teman-teman yang belum join ini masih ada kesempatan sampai tanggal berapa Mbak Afi? tanggal 25 ya sampai tanggal 25 Oktober jadi silahkan teman-teman sobat memelajari semua kalau mau join Fun Run ada hadiah serunya ya jadi ayo kita ikuti kemudian ada juga Fashion Week jadi beberapa kompetisi ini memang kami harapkan menjadi upaya kami gitu ya cara kami pendekatan kami yang lebih festive gitu ya untuk membangun awareness seluruh pegawai Kemen Kew aware bahwa hey kita ada loh Kemen Kew Festival gitu ya tapi tadi pesan sponsornya ya Mbak Afi ya yuk semuanya teman-teman kita join Learning Competition baik terima kasih iklannya langsung ya langsung ditujukan nih buat teman-teman di Kementerian Keuangan baik untuk ke Mas Alvin ya nah kan tadi udah seru ngomongin terkait Learning While Working nah di beberapa program itu kan ada selipan materi-materi yang bisa pas ya buat pegawai contohnya tadi misalkan di workshop literasi program bagaimana mengemas ide dalam tiga menit lalu dimana waktunya kan karena dibatasin gitu ya lalu tapi kita bisa nih menyampaikan ide kepemimpinan kita gitu contohnya nah itu untuk melatih kemampuan itu gimana nih programnya Mas Alvin terima kasih jadi izin sepuluhnya untuk kegiatan terus sekali lagi menuju ke para kemampuan ini memang kami di perpustakaan sedang mengekloy beberapa salah satunya adalah workshop literasi tadi gimana dalam workshop literasi seperti yang Mbak Abi sampaikan tadi di seri yang pertama kami coba mengatakan mengemas ide dalam waktu tiga menit jadi cek suara saya dengar Pak ya kedengar Mas Alvi ya sorry putus-putus berikut bisnis soalnya jadi jadi beberapa program oke jadi beberapa program yang memang sedang kami kembangkan di perpustakaan ini memang mengarah ke learning well working tadi jadi satu hal yang tadi Mbak Abi sampaikan masih tidak berikut menit seperti kita ketahui kan ini mungkin bisa jadi menjadi kebutuhan saat ini gimana tuntutan rapat agenda rapat yang banyak keterbatasan waktu sehingga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke atas atau kebeginan sebisa memungkinkan harus efektif dan jangka waktunya juga mungkin bisa jadi padat makanya di seri pertama kami coba mengetengahkan itu dan bentuknya waktu itu memang kami kemas dan jadi pembicaranya pun kami cari bukan hanya misal praktisi publis speaking bukan tapi memang kami coba dekati ekspertis yang sedang saat ini siapa yang lagi viral di tiktok karena sekarang kan media yang dikembari anak-anak muta itu tiktok jadi kami sengaja cari pembicara yang viral di tiktok kami hadirkan kepada pemustaka sekalian harapannya apa pemustaka itu dengan suka rela belajar tanpa harus kita perlu paksa tanpa harus kita perlu promo yang dicat besar-besaran mereka begitu melihat seseorang yang viral mengapa mereka akan join otomatis belajar tanpa paksaan dengan suasana yang senang itu sih ya betul sekali makasih lalu di workshop literasi itu programnya itu keberapa ya mas ya yang ini keberapa baru kami laksanakan dua seri seri pertama dan seri kedua itu yang pertama sama kedua tadi apa mas jadi workshop ini kami buat akhirnya di tahun ini agak berangkai dan ada sekuennya mbak jadi kalau di deklat mungkin mata deklatnya ada sekuen dengan mata deklat yang lain kalau ini adalah temanya kita buat sekuen seperti orang nonton film netflix mbak jadi semakin menarik ya betul jadi kalau kita lihat serial di netflix itu kan seri pertama apa seri kedua apa tapi masih ada benang merahnya iya betul dan menunggu ya seri selanjutnya apa sih gitu ya dari saya sebelumnya jadi memang apa namanya di workshop ini semangat kita coba adopsi netflix itu ke dalam dunia pembelajaran di perpustakaan bagaimana caranya orang itu akan menikmati belajar dengan cara yang nyaman apa saja dimana saja menarik banget nih mas Alfie lalu ini terkait dalam waktu dekat ini ada gak sih program atau proyek apalagi nih yang akan dilakukan oleh mas Didi dan mas Alfie mungkin mas Didi dulu silahkan kurut senior dulu mbak oh siap silahkan siap sebenarnya kalau dari izin senior mendalui gitu ya jadi tadi sebenarnya tanggapan saya belum selesai jawabannya ya masih gantung ternyata ya jadi kalau dari Kemenik Touring Festival di tahun 2022 ini event yang lagi ongoing gitu ya saat ini kami sedang eksekusi gitu ya untuk learning competition ya tadi dan di tahun ini Kemenik Touring Festival kami menenggarakan 9 kompetisi dari Fun Run dari Storytelling dari Voice Over Fashion Week dari Fun Quest banyak sekali gitu ya itu yang sedang ongoing dan ke depannya setelah learning competition ini kami akan menyelenggarakan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita di tanggal 16, 17, 18, 19 gitu ya di pekan-pekan tersebut selama 4 hari 4 sampai 5 hari gitu ya kami berkeinginan untuk mengundang para narasumber internasional untuk berbagi gitu ya jadi internasional ya ya betul dan di kesempatan ini kami menyebutnya dengan Kemenik Touring Week gitu ya jadi memang salah satu rangka kegiatan yang sudah ada dari KLF tahun 2021 gitu ya dan tema-tema yang akan disampaikan oleh para narasumber internasional ini terkait dengan immersive learning terkait dengan community of practice Pak Doni seperti menyampaikan bahwa belajar itu bisa macam-macam gitu ya bisa dari coaching mentoring di kelat bisa dari proses matasan salah satunya dari COP gitu ya dari QBA gitu ya itu salah satu topik gitu ya lalu terkait di Harvard University juga ada gitu ya nah itu yang paling dekat gitu ya dan jangan khawatir ya teman-teman kalau aduh pakainya bahasa apa gitu ya karena kita tidak bisa mengharapkan para narasumber yang berbahasa Indonesia gitu ya jadi tetap mengurangkan bahasa Indonesia karena internasional ya gitu tapi jangan khawatir gitu ya bahwa kami juga akan memprovide teman-teman semua yang bergabung dengan translator gitu ya jadi nanti akan ada translator yang harapannya dapat membantu teman-teman dalam memahami ataupun juga berdiskusi nantinya gitu ya kebetulan tadi malam teman-teman tim Kemen Kulaning Week baru saja ngobrol gitu ya diskusi dengan salah satu narasumbernya gitu ya dan konsep yang disajikan menarik gitu ya jadi sepertinya teman-teman yang akan join itu gak akan kecewa kalau ngikut seru pokoknya cara pendekatan dengan penyambaran materi itu cukup enik gitu ya itu yang pertama mbak Kemen Kulaning Week gitu ya dan yang kedua betul dan yang kedua adalah Symposium Nasional Kewangan Negara yang tadi kita sampaikan ya jadi di SNKN itu kami mencoba memang ini sebenarnya event dua tahunan di BPK gitu ya dan tahun ini ngepasi dengan penyelenggaran kekiraan itu sehingga kita embed ke dalam KLF gitu ya di situ nanti kita juga akan mengundang para praktisi para pembicara yang itu saja terbaik gitu ya di bidang masing-masing atau membahas tentang kewangan negara gitu ya dan itu kemudian kami akan meeksekusi juga terkait dengan PA Champion gitu ya jadi PA Champion ini sebenarnya menjadi salah satu puncak ya puncak acara yang ada di dalam KLF gitu ya dan di dalam PA Champion ini rencananya kalau tidak ada perubahan akan diselenggarakan gitu di bulan November November awal kalau tidak salah tanggal 2 November dan selain tentu saja ini menjadi ajang untuk pemberian penghargaan bagi para pemenang learning ke competition gitu ya rencananya tadi Pak Doni sudah still sedikit gitu ya terkait dengan KMK 350 terkait mengenai pembelajaran terintegrasi nah kami juga akan lebih mengenalkan sobat pembelajar dengan pembelajaran terintegrasi walaupun saya yakin dan kami semua meyakini di PPK bahwa teman-teman sebenarnya sudah sudah melakukan gitu ya dengan apa yang itu maksud pembelajaran terintegrasi betul baik mas Didi tadi kan kalau gak salah Kemen Q Learning Festival ini ada 6 rangkaian ya mas Didi ya betul yang pertama itu locker spesial sama learning bootcamp itu berarti sudah selesai dilaksanakan ya mas Didi ya ya sudah mbak kebetulan kalau untuk ke learning bootcamp hari ini adalah hari terakhir bagi para peserta untuk menyampaikan mengunggah ya hasilnya di KLC mbak nanti hasilnya siapa yang bagus nanti akan diumumin di champion gitu ya mas oh iya betul jadi nanti dari kalau tidak salah sudah terkumpul sebanyak 22 video ya hasil karya dari seluruh peserta jadi mereka dibagi ke dalam tim mbak ya jadi masing-masing unit eselon 1 mereka mengirimkan perwakilan peserta untuk bergabung dalam bootcamp lalu kita berikan pekel gitu ya selama 3 hari dari sisi tadi ya dari konten videonya konten bagaimana itu terus kemudian editingnya seperti apa lalu didampingi oleh mentor-mentor yang luar biasa dari para PTP di BWPK dan hari ini harapannya semuanya sudah terunggah gitu ya untuk kami lakukan penjambilan mutu ya di KLC baik lalu yang sedang dilaksanakan kalau gak salah tadi berarti learning competition yang ada sembilan lomba dan juga nanti akan ada Kemen kalau yang belum dilaksanakan berarti Kemen KU Learning Week SNKN gitu ya dan Kemen KU Learning Week tadi kan dari internasional gitu ya itu dari tanggal 17 sampai 20 gitu ya 17-20 betul berarti itu setiap hari apakah satu narasumber berbeda atau besoknya ada serinya narasumber yang sama gitu oh iya tadi lupa belum sampaikan jadi selama 4 hari tersebut mungkin akan pertama jadi 5 karena kami sedang menjijaki untuk narasumber satu lagi yang masih kami kasihkan tapi intinya di dalam 4 hari itu dari tanggal 17 sampai 20 yang sudah confirm sudah confirm para narasumbernya itu akan ada 4 narasumber berbeda jadi 1 hari akan ada 1 narasumber internasional kemudian hari kedua 3 dan 4 akan ada narasumber lainnya dengan topik yang berbeda gitu Mbak Afi mau ikut Mbak Afi penasaran nih mas pengen juga tau jadi kan belajar bahasa Inggris juga dari situ juga gitu kan betul sekaligus belajar bahasa Inggris lalu untuk kompetisi tadi nih mas kan tadi ada 9 ya mungkin saya bisa contek gitu ya yang satu dari KLF Panran lalu ada storytelling aku bangga menjadi insan kementrian keuangan lalu ada melukis data ada dampak nyata G20 bagi Indonesia lalu kelima seberapa Eko ofis kah lingkungan KMNQ ini foto gitu ya lalu ke enam KMNQ Fashion Week wah ini kayaknya banyak nih peminatnya juga soalnya sekarang lagi banyak terkait Fashion Week gitu ya lalu ke tujuh lalu yang ketujuh ada Learning Voice Competition kedelapan adalah KC Fun Quest dan yang ke sembilan jika aku menjadi Menteri Kongan ini kalau dari satu sampai delapan ini berarti pegawai Kementerian Keuangan ya mas sedangkan yang ke sembilan ini jika aku menjadi Menteri Keuangan kalau saya lihat di website-nya ini berarti anak dari atau anggota keluarga dari pegawai Kementerian Keuangan gitu ya mas betul ini kalau gak salah berarti bisa nih untuk bagi para pegawai di Kementerian Keuangan yang punya saudara atau anak itu ya antara usia kalau gak salah 5 sampai 12 tahun ya mas Didi ya betul ya jadi yang punya anak gitu ya boleh kali di ini ya diarahkan untuk join gitu ya kayaknya skripnya gak harus misun sendiri ya Mbak Afi ya iya boleh dibikinin jadi kalau misalkan orang tuanya mau bikin skripnya gitu ya anaknya tinggal bacain gitu ya memperagakan gitu boleh banget betul sekali baik terima kasih mas Didi terkait sekelebat info dari KFF lalu bergeser ke Mas Alvi nih gimana nih untuk kedepannya nanti waktu dekat ini gimana pada proyek atau program apa Mas Alvi jadi purpose sendiri dalam di tahun kedepan Mbak kami juga sedang menyiapkan beberapa program mungkin yang akan dijalankan di tahun depan salah satunya ini kalau kami boleh cerita kami juga ingin buat semacam knowledge capture yang namanya pimpinan bercerita gimana untuk meningkatkan minat literasi pegawai kita juga butuh istilahnya publik figur nah publik figurnya pegawai kan otomatis adalah pimpinan dalam hal ini kami ingin mengajak pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membagikan satu buku favoritnya dalam bentuk cerita itu nanti akan menarik jadi secara tidak langsung kita ingin mengajak pegawai pimpinan aja juga belajar apalagi kita yang pegawai itu salah satu programnya mbak lalu ada juga nanti disini kami ingin mengajak teman-teman komunitas atau teman-teman lain yang minat terhadap baca itu untuk kegiatan aktivitas baca bareng yang kami beri nama sore jadi konsepnya adalah kita ingin mengajak teman-teman yang minat baca untuk baca bareng di taman wah nah ini kan ilim juga jadi memang di saluran pohon rindang itu ya karena memang sekarang ini yang dibutuhkan kan adalah foto-foto yang Instagram mobile kontennya nanti bisa masuk dengan sukarela dan ikhlas kalau kita sudah mendapatkan konten yang Instagram mobile kan biasanya gitu kan anak-anak sekarang nah lalu seperti yang ditampaikan masih di tadi di kelepon adalah lomba menjadi menteri keuangan nantinya perpustakaan ke depan kami akan mengembangkan gedung akamarami setelah dengan arahan menteri keuangan menjadi museum dan perpustakaan keuangan negara mbak wah keren dimana konsepnya museum dan perpustakaan ini integratif jadi kalau boleh kami ringkas ceritanya museum ini akan menjadi showcase pengetahuannya ketika pengunjung datang ke sana pengunjung bisa menikmati lintasan atau mempelajari lintasan sejarah pengelolaan keuangan negara tentunya di penyajian kontennya nanti karena target utama kita adalah Genji jadi kami menampilkannya dalam bentuk yang digital jadi permainan wall mapping emersif itu nanti akan kami pergolakan di area museum dan kalau tadi di KLM pada kompetisi menjadi menteri keuangan di museumnya nanti ada simulasi menjadi menteri keuangan jadi Pak Api nanti bisa mensimulasikan diri menjadi menteri keuangan wah gimana caranya membuat asumsi atau membuat misal anggaran penerimaan dan anggaran belajar seperti apa itu nanti akan kami sajikan dalam bentuk teknologi unogram jadi biar ala-ala markasnya Avenger api main kelepnya Ironman tapi di labnya itu ngerangkai APPR tapi memang bahasanya kami sederhanakan lagi supaya lebih populer dan lebih easy friendly digunakan oleh teman-teman yang lainnya jadi kalaupun yang nanti dateng bukan anak-anak ekonomi itu juga bisa memahami game interaktif yang ada di sana dan seperti yang kami katakan tadi musim ini nanti akan menjadi showcase tentu datanya akan ditopang oleh perpustakaan ini untuk memfasilitasi ke depan perpustakaan ini akan menjadi perpustakaan khusus bukan hanya melayani pegawai tapi juga akan melayani publik karena sampai publik ya sampai publik di Amar Ames itu sendiri juga nanti akan menjadi semacam open space yang memang tidak hanya menyediakan museum dan perpus sebagai istilahnya magnet utamanya di sana tapi nanti juga akan disediakan home space yang kami siapkan di gedung Amar Ames jadi buat teman-teman komunitas yang ingin misal mengadakan kapas di sana atau misal mengadakan show kecil teman-teman stand-up komedi atau teman-teman komsas atau teman-teman sastra itu nanti disediakan ruang-ruang berkreasi di gedung Amar Amis di bawah musim perusahaan keuangan negara itu yang maksud kami tadi connecting people to people nanti akan semakin kita pertajam di tahun depan seru teman-teman komunitas bisa main ke musim Amar nanti saya ajak teman-teman komunitas bener karena saya lagi kan memang dari teman-teman komunitas inilah resource terbesar kami seperti hanya kemarin kalau kita lihat di bentas seni senja itu kan juga satu bentuk kolaborasi antara Biro KAYI dalam hal ini perusahaan kementerian keuangan dengan teman-teman komunitas bagaimana caranya merangkai cerita sejarah dalam bentuk pertunjukan tapi yang membawa sarat nilai-nilai histori dan edukasi yang memang bisa kita bagikan kepada pemirsa saya juga senang nih mas kemarin sudah ikut gabung pada saat museum Amaris dipersembahkan dibuka itu belum openingnya museum semarin itu hanya pentaseninya jadi kita cuma ingin menarik brand wirelessnya Pekawi ini kita punya aset yang luar biasa dan kedepan aset ini akan menjadi lebih luar biasa lagi kalau kita fungsi kan sebagai museum dan perpustakaan plus area public jadi nanti perpustakaannya pindah ke gedung itu ya mas ya ke gedung Amaramis gitu ya Amaramis karena tadi terintegrasi dengan museumnya sekalian gitu ya nantinya juga di perpustakaan itu kalau teman-teman mungkin saat ini datang ke petang kami yang ditemukan hanya koleksi sirkulasi buku-buku populer berkaitan ekonomi dan keuangan nantinya di perpustakaan Amaramis sesuai dengan paradigma baru tadi yang saya jelaskan tadi teman-teman juga bisa mendapatkan beberapa hal baru terutama bagi teman-teman yang ingin meneliti atau mengkaji terkait keuangan negara karena nanti akan kami siapkan fitur baru di perpustakaan terkait katalog data jadi saat ini misalnya ada peneliti ingin cari data keuangan terkait anggaran dan ada juga nanti satu ruangan koleksi tematik khusus inilah nanti koleksi-koleksi referensi yang kami pergunakan untuk membangun cerita atau konten di museum jadi kalau Mbak Afi tahu Kementio itu adalah salah satu pementerian yang paling rajin mencetak buku dari zaman dulu Mbak Afi tapi yang jadi pertanyaan saya Mbak Afi pernah baca buku terbitan lama gak dari Kementio kalau saya nonton kalau saya main ke perpustakaan saya suka lihat mas tapi kalau di BWK saya belum gitu ya kemarin nyarinya di Sarjen kemarin pas ini sedang dalam TAPA kami ingin mengintegrasikan itu ingin kami TAPA ingin kami perseplasi ingin kami rawat di perpustakaan keuangan negara ini jadi akan sangat sayang sekali knowledge repository yang sudah dibuat oleh sesepuh kita dari zaman dulu hanya kita simpan di gudang misal atau knowledge-nouled itu akhirnya akan dimusnahkan padahal banyak ilmu yang nantinya bisa kita gunakan banyak wisdom yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini dan masih relate nah udah gak sabar nih mas pengen tahu museumnya akan ada kapan nih maksudnya akan diresemikan kapan nih dan perpindahan dari purpose-nya ke gedung Almar Amisnya kira-kira gitu ya filmnya sih di tahun depan semoga di Oktober 2023 kita semua sudah bisa menggunakan gedung Almar Amis itu penuhnya untuk pegawai kemenju dan masyarakat baik jadi teman-teman dari kementerian keuangan atau masyarakat luas jadi tahu nih mas kapan kira-kira tahun depan udah gak sabar nih kayaknya tahun depan juga cepat ya kita sekarang waktunya cepat banget bergulir terus mas Alfi tadi saya penasaran nih tadi pimpinan atau pejabat di lingkungan kementerian keuangan akan membagikan apa tadi yang buku favorit atau karya favorit gitu ya buku favorit mbak jadi tagline-nya adalah satu pimpinan satu buku itu di tingkat apa nih mas untuk yang pejabatnya yang kira-kira nanti suruh membagikan buku favoritnya sementara ini sedang kami desain minimal adalah pejabatnya seluruh dua mbak oh gitu nah ini nanti bukunya akan dibagikan ke siapa nih mas dan bagaimana cara pembagiannya bukan buku ya mbak ini adalah no like capture mbak oh no like capture nya nah itu nanti ini pembagiannya gimana mis maksudnya jadi nanti dikumpulin dimana kita capture ini nanti juga izin akan kami kerjasamakan juga kemarin sudah nyawel-nyawel pak robet mbak selaku penguasa knowledge management di main view nanti kami juga akan kerjasamakan kesana sembah dan baru yang sedang kami desaksi juga di tahun ini perpustakaan juga sedang kerjasama dengan pusat kawan ini kami ingin coba menata manajemen pengetahuannya juga mbak jadi saat ini kami tengah bekerjasama dengan pusat kawan DJA dan jabatan fungsional DJA untuk menyusun buku nota keuangan yang pertama nah yang saya ingin tanyakan mbak Afi tau gak nota keuangan pertama itu muncul di tahun berapa iya gak tau nih makanya ini baru nota keuangan utama gitu ya itulah yang apa namanya menjadi keprihatinan kami bahwa bahwasannya banyak ilmu yang ada di kementerian keuangan tapi ini belum bisa kita kelola mbak iya betul hanya dalam hal ini sebisa mungkin resource yang kami punya kami izin akan menata satu persatu tentu dalam hal ini juga nanti kami akan izin mengajak kerjasama teman-teman dari DPP gambar membantu menyukseskan teman-teman BPRK sepertinya siap nih mas buat pengajukan lalu tadi mas terkait healing nih healing baca di misalkan taman gitu ya itu konsep baru konsep nanti akan kira-kira akan diterlaksana kapan gitu mas sudah jalan satu episode mbak jadi kami dengan teman-teman women women islamic study jadi waktu itu kami dengan teman-teman wish sorry edisi pertama topiknya kalau gak salah pengembangan jadi ada pembicara pembicara ya ada pembaca terpilih di mana pembaca terpilih ini nanti akan menyampaikan resensi atau poin-poin yang menarik yang didapatkan dari buku nah di Soria juga akan kami hadirkan motivational reader atau bintang tamu yang akan memberikan sesi motivasi membroke up topik di Soria lalu Mas Alfie kalau terkait pengelolaan repository langkah di Kementerian Keuangan itu tadi yang termasuk nota pertama gitu atau gimana nih terkait nanti kami akan buat serialnya kalau itu nanti sudah bisa tertutun urut waktu kami mungkin juga akan mengarah ke kroniknya jadi kita bisa ciptakan kronik nota keuangan itu misal kita kerjasama dengan temen-temen DJA lalu ini juga kami coba ingin menyisir di unit-unit lain bisa jadi nanti kami juga akan buat serinya misal dengan temen-temen di DJKN misal terkait dengan pengelolaan aset kapan tau Kementerian Keuangan mencatatkan asetnya pertama kali nah itu juga akan menjadi menarik karena gak semua orang juga mengetahui cerita itu ya oke baik menarik sekali nih Mas Alvi tapi karena waktu saya mau tanya satu lagi buat ke Mas Didi satu lagi Mas Didi untuk yang tadi kan ada learning competition salah satunya ada tadi KMNKU Fashion Week nah itu KMNKU Fashion Week itu bajunya berarti maksudnya kita menampilkan baju-baju yang biasa kita pakai di Kementerian Keuangan itu ya Mas contohnya ya ya betul Mbak jadi Mbak Alvi jadi memang idenya itu terinisiasi dari apa yang sebut beberapa waktu lalu gitu ya bagi kawan-kawan kita di Cita Yam tapi tidak kemudian ya harapannya tidak kemudian apa namanya konsepnya intinya kita lebih memberikan kesempatan gitu ya teman-teman seluruh pegawai gitu ya di Kementerian Keuangan untuk berekspresi gitu ya untuk berkreasi untuk barangkali bisa memix and match ya tentang bagaimana cara berpenampilan ketika bekerja gitu ya nah tentu saja kita kan ada ketentuan ya koridor-koridor harus dipenuhi gitu ya dan kami ingin mendorong gitu ya harapannya melalui ini kita juga melibatkan atau mungkin turut berkontribusi gitu ya dalam menumbuhkan kawan-kawan kita di sektor UMKM gitu ya jadi ya tidak harus kemudian teman-teman yang berpartisipasi wah pakai baju yang branded gitu ya pakai artisoris yang branded ya gak harus seperti itu justru malah harapan dari kami gitu ya dari teman-teman di planetnya adalah untuk lebih kita dapat berkontribusi gitu ya dalam menggerakkan ekonomi kawan-kawan kita di sektor UMKM ya aku sebenarnya mau sedikit ngobrol sama Mas Alfie gitu ya karena kebetulan dulu pernah gitu Mas Alfie ya saya pernah main dulu nengok gitu ya ke gedung atau gudang arsip yang di jaluduk ya Mas Alfie ada ya Mas Alfie ya dan begitu saya masuk ke sana gitu ya dan memang kelihatan begitu banyak begitu banyak dokumen yang memang kalau saya pikir sangat berharga dan saya sepakat banget dengan sampaikan Mas Alfie ketika ada pertanyaan nota kuangnya pertama gitu ya gak banyak yang tahu gitu ya mungkin bisa jadi kuis kali ini tapi memang kalau saya sih pribadi sangat mendukung gitu kalau kemudian dari apa yang sudah ada gitu ya coba di capture karena semangat sangat sama gitu ya untuk menciptakan pengetahuan gitu ya untuk mencapture dokumen pengetahuan sudah ada sehingga dokumen itu tidak kemudian ya hilang begitu saja tapi dapat tapi dapat dinikmati dapat dipelajari siapapun gitu ya tambahal ini barangkali ya kita bisa lebih mungkin kita berkolaborasi gitu Mas Alfie harus sinergi kayaknya Pak tapi jujur sangat tertarik juga dengan rencana untuk pengembangan musim ruangan negara gitu ya mungkin konsepnya akan mengusung metaverse ya Mas Alfie metaverse-nya ada Pak karena konsepnya nantikan terikalah Pak jadi kita ingin menyajikan cerita masa lalu masa kini dan esok nah pada sesi esok ini nanti kamu akan tampilkan metaverse-nya baik keren-keren sekali tapi mohon izin nih Bapak Ibu Sobat Pemelajar karena waktunya terbatas untuk sesi talkshow kali ini mungkin saya cukupkan dulu untuk yang ngobrol bareng gitu ya dengan Mas Didi dan Mas Alfie mungkin selanjutnya akan ke sesi tanya-jawab tapi sebelum ke sesi tanya-jawab akan ada iklan terlebih dahulu silahkan Bapak Ibu lihat video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kementinan keuangan kita Sobat Pemelajar kita ikut di KLF jangan lupa ngikutin 9 kompetisinya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Didi nah untuk tanya-jawab kali ini saya jadikan tiga yang pertama adalah untuk yang Rai Sentral lebih dahulu lalu yang kedua akan saya bacakan melalui kolom chat zoom dan yang terakhir melalui yang sudah ada di linknya nah untuk pertama silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya Sobat Pemelajar untuk Rai Sentral lebih dahulu untuk on video dan juga untuk unmute silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita kali ini silakan Bapak Ibu untuk Rai Sentral lebih dahulu on video dan unmute silakan apakah ada yang ingin bertanya kepada Mas Budi atau Mas Didi dan juga Mas Alvi silakan mungkin malu-malu saya bergeser ke chat zoom disini ada Mbak Devita Sariratna mohon izin akan bertanya langsung atau mau saya bacakan aja Mbak Devita Sariratna Mbak Devita Sariratna ingin tanya langsung baik jika tidak ingin tanya langsung malu mungkin atau mungkin sedang isoman baik pertanyaannya seperti ini izin bertanya apakah ada manual book atau tutorial menggunakan perpustakaan Kemenkeu secara digital terutama pegawai-pegawai di luar Jabodetabek Jakarta Bogol Depok Tangerang Bekasi nah ini mungkin buat Mas Alvi silakan Mas Alvi untuk menjawabnya siapa terkait manual booknya atau mungkin panduan tutorialnya bisa langsung hubungi ke kami mungkin ya email atau Instagram adminnya fast response langsung dibalas nanti jadi bagi teman-teman yang di luar daerah yang ingin memanfaatkan e-library langsung saja hubungi tim kami kalau memang mengalami kesusahan atau kendala dalam pengaksesannya oh gitu ya oke jadi tadi ya jawabannya silakan langsung ke link Instagramnya gitu ya ini kan terkait dengan tema hari ini bukan terus tumbuh dan terus berbelajar itu bukan ya betul itu kalau kita mengutip sebuah pepatah ya kan menulis meraut pensilnya pelatih mengerikan dengan yang saya tanyakan juga di chat tadi bu ya betul nah kira-kira seperti apa ini bu kurang lebih sambil saya baca lagi apa yang saya baca oke oke jadi pada dasarnya ini Pak Ali ya ini kan memang konsep ataupun tema yang ingin kita coba sampaikan adalah gerakan gitu ya gerakan agar kita terus bersemangat untuk bertumbuh berkembang belajar gitu ya walaupun kita dalam posisi bekerja karena tidak kemudian untuk kemungkinan kalau kita bekerja itu kita yang gak belajar karena belajar sambil bekerja juga bisa gitu ya bekerja sambil belajar ya mungkin juga bisa gitu ya nah mengenai pola pembelajaran atau mungkin penilaian bagaimana cara penilaian yang kaitannya dan pengaruh mengenai kecerdasan baik IQ EQ ataupun spiritual quotient gitu ya jadi kalau di kami gitu ya dan mungkin serius sama gitu ya kalau kita memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan di peringkatan 38 nah dari situ memang diatur salah satunya ya ada beberapa kompetensi yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran mungkin terkait dengan pengembangan diri dan juga pengembangan orang lain gitu ya dan salah satu caranya pengembangan diri dalam orang lain nah tentu saja dari kompetensi tersebut ada beberapa indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk membuktikan ataupun untuk menilai bahwa seorang pribadi seorang pegawai itu seberapa apa namanya seberapa bersemangat sih ya yang dikonversi menjadi suatu ukuran angka gitu ya nah tidak berhenti di situ saja hal tersebut tidak kemudian kita hanya nilai dengan apa yang disampaikan gitu ya tapi kita juga membutuhkan bukti bukti dukung jadi dari bukti dukung yang disampaikan oleh seorang pegawai kata kalah kita dapat kemudian menilai seberapa semangat dia seberapa dia meluangkan waktu seberapa kuat semangat dia untuk bisa belajar di sisa-sisa waktu yang ada dalam pekerja gitu ya dengan cara apapun gitu ya karena itu menunjukkan strategi ataupun pendekatan yang bersabotan di dalam melakukan pembelajaran nah dari sisi organisasi gitu ya apakah kemudian kita juga tidak atau apakah kita tidak menilai seberapa apa namanya besar atau seberapa akomodatif fasilitatif organisasi itu dalam memberikan kesempatan belajar gitu ya terus saja kita juga ada pengukurannya ya ini di tempat di BPK tadi kalau Mas Alfie menyinggung tempatnya apa namanya di sekretariat BPK gitu ya ada satu bagian yang memang secara khusus mencoba memanage pengelolaan pengetahuan gitu ya di level keuangan dan ada yang namanya maturitas maturitas terkait dengan learning organization gitu ya jadi seperti apa sih organisasi itu mampu memberikan ruang meng-create opportunities gitu ya pada para pegawai yang ada di dalamnya untuk belajar walaupun di tengah-tengah pekerjaan itu saja sangat besar dan salah satu hal yang memang jadi apa namanya komponen disitu adalah kontribusi ataupun komitmen dari tujuh pimpinan makanya tadi di beberapa kesempatan Mas Afi juga memberikan contoh-contoh hal-hal yang perlu gitu ya dukungan pimpinan untuk meng-create atmosfer belajar yang nyaman dan menyenangkan gitu ya itu mungkin Mbak Abu baik terima kasih Mas Didi sudah menjawab pertanyaannya apakah sudah cukup ya Pak dari Pak Muhammad Ali terima kasih Bu kalau kita mau belajar juga dari proses apa proses pembelajaran itu kan sebenarnya kalau kita belajar yang lebih efektif itu kan belajar dari lingkungan kita sendiri itu seperti apa lingkungan kita dulu pengaruhnya terhadap prosesnya tadi Bu terima kasih Bu baik kita tambahkan ya tambahannya silahkan Mas Didi baik ini sebenarnya menyangkut dengan apa yang tadi disampaikan di awal juga jadi di kemenangan keuangan kemudian baru saja dilawasi pembelajaran integrasi ada beberapa hal bahwasannya pembelajaran itu dapat dilakukan melalui salah satunya struktur learning diklat diklat pastilah pasti belajar harapannya gitu ya maaf tapi selain melalui diklat jadi Mas Alvi tadi di awal minggung terkait membelajar pendekatan 10-20-70 dan kurang lebih kita juga ada 10-20-70 jadi proporsi diklat jadi memang ada suatu penelitian Pak Ali yang dilakukan kalau tidak salah sekitar 200 CEO tentang bagaimana mereka bisa mencapai suatu titik di mana mereka berada sekarang dan menariknya mereka memang menyatakan bahwa menyebutkan bahwa mereka belajar melalui mostly terkait pendidikan formal ataupun pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh korporasinya gitu ya tapi itu tidak hanya sekian persen hanya sekitar 10% dan kebanyakan mengaku bahwa mereka lebih dapat pembelajaran itu dari sosial environment-nya dan lebih lagi lebih banyak lagi mereka belajar dengan melakukan experiential learning jadi mereka mengalaminya jadi memang Pak Ali bagaimana cara kita kemudian bisa tadi ya untuk belajar dari kondisi sosial yang ada ataupun lingkungan sekitar kita banyak caranya contoh sederhananya saja ketika kita bekerja ya Pak Ali ketika kita bekerja kita kemudian kerja itu sebenarnya tidak cuma bekerja tapi dalam bekerja kita sebenarnya juga belajar ketika kita berdiskusi dengan peers dengan rekan-rekan kerja dengan atasan dengan siapapun pegawai lainnya itu juga melepas satu bentuk kita belajar kita coaching mentoring kita punya grup WA dan misalkan kemudian Pak Ali ikut suatu diklat mengenai pengadaan barang dan jasa tapi ketika ada grup WA antara peserta dan itu ada live interaction setelah diklatnya itu akan menjadi suatu komunitas belajar Pak Ali jadi kita juga bisa meng-create Pak Ali mungkin bisa mengajak teman-teman di KPU tadi Pak Ali di Aceh yuk kita buat misalkan satu grup WA katakanlah setelah grup WA untuk sama-sama belajar mengenai bahasa Inggris let's say atau mungkin tentang pengadaan perang dan jasa atau mungkin tentang public speaking dan sebagainya itu ada komunitas kita punya komunitas apa ya komunitas praktis secara-cara lainnya banyak bisa juga dari media sosial kita mengamati kita belajar mandiri seperti itu Pak Ali kurang lebih jadi memang sebenarnya belajar tidak hanya di diklat banyak cara bisa kita lakukan baik terima kasih Pak terima kasih Bu jadi kalau intis harinya Bu bisa kita ambil sebuah sebuah semboyan bahwa jadilah pribadi yang terus belajar bertambah dan bermanfaat mungkin itu terima kasih banyak Bu Pak Ali semuanya baik terima kasih Pak Muhammad Ali semangat banget nih untuk terus belajar baik terima kasih Mas Didi untuk atas jawabannya dari pertanyaan dari Pak Muhammad Ali tersebut lanjut ke pertanyaan berikutnya karena tadi udah dari Zoom saya izin bergeser ke Seledo nah ini ada pertanyaan Mas Alfie ya bisa tidak pegawai non kementerian keuangan untuk mengakses buku-buku dari perpustakaan di kementerian keuangan nah gimana nih Mas Alfie siap Mbak Alfi untuk saat ini kalau aksesnya hanya sebatas baca di tempat bisa Mbak Alfi namun ke depan nanti ketika kita sudah benar-benar buka untuk publik di pegawai di luar lingkungan non kementerian keuangan juga bisa akses pinjam di Mbak Alfi tapi untuk saat ini kami hanya memfasilitasinya baca di tempat untuk pegawai di luar kementerian keuangan baik jadi kalau baca di tempat untuk sekarang bisa gitu ya tapi untuk dipinjam dibawa pulang belum bisa dulu gitu ya dan nanti biasanya kalau pinjam di tempat itu kita juga tetap minta datanya beliau ya Mas ya yang pinjam baca di tempat ya selama yang pinjam adalah pegawai di lingkungan kementerian keuangan datanya kan kami sudah punya kalau yang di luar Mas kalau yang di luar nanti tetap harus mendaktar member perpustakaan keuangan negara di Mbak Alfi jadi coming soon gitu ya Mas ya untuk misalkan mau dibacanya di luar dari apa namanya di luar purpose gitu ya boleh tapi nanti gitu ya oke ditunggu ya nah yang tanya mungkin juga yang lainnya juga udah penasaran pengen pinjam gitu ya yang dari kementerian keuangan baik terima kasih Mas Alfi saya bergeser ke pertanyaan berikutnya kebetulan masih di slide yaitu nah sering terucap pembelajaran terintegrasi ya tadi juga sudah dijelaskan gitu ya apa sih maksudnya dan bagaimana aturan mainnya lalu apakah harus nih konsepnya mesti harus 10, 20, 70 gitu dan 10, 20, 70 mungkin tadi udah dijelasin ya tapi kenapa sih harus 10, 20, 70 ini mungkin bisa ke Mas Didi yang untuk menjawabkan silahkan Mas Didi atau mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Alfi silahkan siap jadi kebetulan ini suatu topik yang sepertinya masuk di tema locker di edisi dua pekan lalu gitu ya nah tuh kalau udah ikut locker-nya tau ya jadi nanti mungkin info info lebih detail bisa sobat pembelajaran semua peroleh dari locker episode dua minggu lalu kalau gak salah ya tapi pada prinsipnya pembelajaran strategis ini melupakan suatu pendekatan yang kita coba kuatkan gitu ya kita gerakkan kepada seluruh pegawai di kewangan keuangan dan dimanapun sebenarnya gitu ya bahwa intinya belajar itu ya tidak harus melalui pendidikan yang kita tempuh diklat gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman ditanya belajar bisa dimana aja sih ya bisa jadi ngobrol bisa coaching bisa teman-teman learning by googling gitu ya bisa teman-teman ngobrol dengan coaching mentoring siapapun itu bisa gitu ya nah kemudian kenapa harus 10-20-70 jadi pada dasarnya seperti tadi yang menyampingi tadi sempat sedikit kami sampaikan gitu ya bahwasannya 10-20-70 ini merupakan suatu apa ya sebutannya mungkin lebih seperti model atau learning model gitu bahwasannya memang angka 10-20-70 ini ya to be honest yang memang bukan merupakan suatu proporsi angka yang fix gitu ya ini suatu pendekatan gitu ya suatu let's say mungkin suatu gimmick untuk menjadi suatu ukuran gitu ya bahwa proporsi terbesar itu memang tidak harus belajar mengologi tapi ada hal-hal lain yang dapat kita lakukan untuk kita belajar ada social learning ada learning from experience di beberapa hal dan angka 10-20-70 ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang ini karena memang bukan kapasitas yang tepat dan kemampuannya memang terbatas tapi memang sependek yang saya tahu gitu ya melanjutkan yang tadi bahwa dari wawancara atau pemimpin yang dilakukan terhadap sejumlah CEO sekitar 200 seberapa tadi hanya sekitar 10% yang kemudian menyatakan bahwa ya ini saya peroleh atau apa namanya posisi ataupun mungkin kondisi diri mereka saat itu memang mereka peroleh dari pelatihan ataupun pendidikan yang formal dan 20% itu lebih kepada proses coaching mentoring dan sisanya itu lebih kepada mereka belajar dengan do something mereka belajar dengan mengalami situasi kondisi tertentu mereka belajar dengan mencoba hal-hal baru atau mendapatkan beberapa penugasan gitu ya pekerjaan yang sifatnya baru nah dari sinilah kemudian angka 10-20-70 ini menjadi semakin mekan gitu istilahnya itu Mbak Afi dan model-modelnya tadi terkait dengan pembelajaran berintegrasi ya seperti itu ya seharusnya sudah cukup cukup apa ya ditangkap gitu ya bahwa ya ada pembelajaran sifatnya kita belajar mandiri gitu ya selain tadi melambatkan ya ada belajar mandiri kita self-learning kita juga ada model yang tadi structure lalu kita dapat belajar seperti tadi pertanyaan Pak Ali ya kita dapat belajar dari kondisi sosial yang ada di sekitar kita mau lingkungan atau belajar dari orang lain atau kita sering memiliki learning from others atau social learning gitu ya dan yang terakhir yang biasanya proporsinya paling besar itu adalah ketika kita terlibat kita mempraktekkan sesuatu dengan melakukan pekerjaan yang baru jadi kita tertantang untuk lebih banyak belajar learning while working learning from experience itu kurang lebih Mbak Afi semoga cukup memberikan gambaran baik terima kasih Mas Diti sudah menjelaskan saya tidak bisa konfirmasi ulang karena pertanyaannya dari slide semoga seperti yang tadi Mas Jiri bilang memang semoga cukup menjawab pertanyaannya satu lagi saya buka silakan karena tadi sudah dari kolom chat zoom lalu dari slide terakhir saya mungkin buka untuk yang ingin bertanya langsung di zoom kali ini silakan raise hand lalu on video dan unmute silakan satu lagi jika ingin ada yang bertanya secara langsung silakan Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya saya hitung mundur kali ya lima oh ada nah kalau saya hitung mundur biasanya ada yang banyak ada Pak Edi Suwarno silakan Bapak untuk menyampaikan tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu dari unit mana Bapak Edi Suwarno silakan makasih saya dari Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan silakan menarik ya jadi proses perubahan paradigma terkait dengan pembelajaran luar biasa kalau Kementerian Kesehatan jadi top leader istilahnya amin yang kita tahu ini saya mungkin minta konfirmasi aja ya jadi kalau memang melihat dari perubahan cara pembelajaran ini kan jadi sesuatu yang adaptasinya cepat sekali ya jadi bagaimana orang yang menganggap bahwa guru sebagai mercusuar pembelajaran itu kan kita menganggap guru pada saat kita sekolah dari tingkat dasar sampai kita kuliah itu kan tetap dominan kebenaran ada pada guru dan guru yang terjadi sekarang dengan dibantu mbak google kita merasa bahwa siapapun bisa mengakses ilmu pengetahuan gimana pun selama masih ada jaringan internet di tempat nah saya merasa bahwa luar biasa kalau belajar tentang keuangan ini kan sesuatu yang sejarahnya menarik ya untuk bisa kita ketahui tadi kalau penjelasan Pak Alfie Wijaya bahwa nanti di Oktober 2023 akan ada museum yang bisa menarasikan sejarah perjuangan bangsa terkait keuangan karena orang tahunya kan departemen keuangan itu mohon maaf departemen yang ambil uang dari rakyat tapi kan kembali ke rakyat ya pak itu ya di satu sisi kan di jen pajak sebagai 80% kalau saya gak salah dan APBN tahun ini 3000 pengeluarannya pendapatannya sekitar 2600 kalau saya gak salah yang diungkapkan oleh Ibu Menteri Keuangan Dusri Mulyani apa yang saya mau bilang supaya teman-teman di kementerian lain juga bangga sebagai ASN nah itu ditularkan dengan cara yang menarik kalau menurut saya dan saya dari kementerian lain berharap bahwa metode ini bisa tertular ke kementerian lain kenapa? karena paradigmanya kalau sumber daya manusia itu masih dianggap biaya repot iya kalau paradigmanya biaya repot tapi kalau paradigmanya investasi nah menarik itu kita bicara kalau investasi nah yang terjadi setiap kementerian itu beda paradigma nah kementerian keuangan sebagai top leader ini harusnya virusnya bisa virus kita tahu kan penyakit tapi kalau virus positif kan luar biasa kalau menurut saya nah teman-teman ASN ini kan harus dibangkitkan rasa nasionalismenya Bu kalau bahasa keren ini sekarang iya tapi saya belum melihat itu di kementerian lain mohon maaf walaupun sudah dimulai ya tapi kan kita kan bisa tahu 2-3 tahun ke depan baru kita tahu dan mas menteri pendidikan juga kan pendidikan ahlak dalam arti yang benar-benar ahlak kan baru bisa kita rasakan beberapa tahun ke depan nah bagaimana cara memastikan bahwa virus positif ini bisa tertular di kementerian lain Bu saya iri jujur saya bilang saya iri irinya positif ya Pak ya untuk membangun sekarang kalau kalau kita melihat iri negatif kan iri mohon maaf mungkin Ibu-Ibu ini kalian suka merumpi ya itu bahasa-bahasa yang yang biasa dalam kehidupan sehari-hari tapi intinya yang saya mau bilang adalah bagaimana memastikan para stakeholder top manajemen satu persepsi terkait dengan paradigma perubahan pembelajaran kalau itu kita bisa satu frekuensi saya yakin gak ada tuh walaupun ada ada berita bahwa sebagian kecil persentase ASN yang baru masuk dia mengundurkan diri karena tahu take home pay-nya kecil berita kemarin kemarin ini ya Pak ya ya kan kita juga harus gak bisa menutup mata terkait itu apa karena dia gak update bahwa memang PNS sudah ada standar gajinya dan soal remunerasi itu kan tergantung dia berada dimana dan istilahnya ditempatkan sebagai apa dan jabatannya dapat struktural atau mungkin sekarang kan udah dihapus struktural diadaan empat tapi Ekompe gak berubah itu aja mungkin terima kasih baik terima kasih Pak siapa tadi Pak dari Kementerian Kesen Pak Edy ya Pak Edy baik sudah menyampaikan apa ya ini perlu ditanggapi atau gak nih Pak butuh tanggapan dari teman-teman di Kementerian Keuangan atau gak nih Pak atau nanti kita mungkin Bapak bisa kali ya kalau misalkan pengen karena pengen berbagi gitu ya ilmu pengetahuan terkait hal ini mungkin bisa Pak kita kerjasama bisa ke Kementerian Keuangan untuk jadi narasumber atau berbagi dalam sesi tertentu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saya di rumah sakit jadi saya di rumah sakit pusat tetang nasional yang ada di Cawang oh di Cawang baik Pak kita di sebelah badan narkotika nasional sebetulnya kalau Ibu bilang kerjasama harusnya jadi sesuatu yang mudah dilakukan kalau antar Kementerian ya harusnya menjadi sesuatu yang mudah dan kalau andekan itu memang bisa dilakukan saya surprise baik semoga ya Pak sudah hampir jadi ASN 12 tahun saya merasakan bahwa ada aturan 30 jam pelajaran itu sepertinya jarang terpenuhi kan ada aturan yang menyatakan bahwa ASN wajib eh bukan wajib diberikan pembelajaran 30 jam pelajaran setahun nah pertanyaannya apakah itu terpenuhi nah itu pertanyaan PR kita bersama sebetulnya baik 12 tahun sudah jadi ASN nih Pak hebatnya Pak Edi baik silahkan ya silahkan Mas Didi mungkin menanggapi silahkan Mas Didi ini sharing Pak Edi ya sharing nih menarik itu apa yang sampaikan Pak Edi tadi yang pertama mencatat mengenai ini ya kalau saya tadi setidaknya ada dua hal yang mungkin sharing ya Pak Edi ya terkait bagaimana kita membangun kesamaan langkah suara gitu ya nah kebetulan Pak Edi kalau di kami ini tahun pertama gitu ya kami di kemudian keuangan mencoba melakukan apa yang namanya strategi komunikasi terkait dengan cara implementasi gitu Pak Edi jadi yang terlaku oleh teman-teman terutama di Biro komunikasi lain informasi gitu ya mereka mencoba membangun beberapa konten gitu ya yang harapannya itu disasarkan oleh atau disasarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya pegawai kebenaran keuangan tetapi juga siapapun itu gitu ya yang isinya konten-konten tersebut memang mengenai biasanya ya mengenai APBN kita mengenai kondisi ekonomi kita atau hal lain yang memang menjadi ranah kebetulan keuangan nah bagaimana kemudian membangun katakalah kekuatan gitu ya kekuatan kesepadanan yang malah melangkah di internal kebenaran keuangan sendiri nah kenapa kalau tadi sampaikan emplet fokusi itu tadi jadi itu merupakan suatu satu pendekatan yang dilakukan Biro KLI dengan menggunakan media sosial selatunya nah media sosial siapa media sosial yang digunakan disini tidak hanya media sosial yang dimiliki oleh satu satuan kerja atau satu unit satu tertentu tapi arahan pimpinan adalah dengan menggunakan media sosial yang dimiliki oleh para pegawai di Kementerian Keuangan sehingga harapannya reach-nya itu lebih luas gitu ya sekaligus juga membangun engagement dari pegawai di Kementerian Keuangan sendiri nah kemudian saya tertarik untuk ngobolin sedikit ya masih ada sedikit waktu yang maaf ya mengenai ya sedikit tapi ya jadi apa namanya di mengenai kerjasama tadi ya Pak Edy ya jadi tadi Mbak Alfi sempat menyampaikan kalau memang apa namanya potensi untuk kerjasama gitu ya kebetulan teman-teman di Kementerian Keuangan tepatnya di Badan Keuangan Memiliki yang namanya Knowledge Management System dan juga Knowledge Learning System ya Learning Management System yang tadi sempat kami sebutkan melalui Kementerian Keu Learning Center gitu ya Nah dengan adanya KLC ini tadi Pak Adi sampaikan untuk pemenuhan jamlet pembelajaran itu Alhamdulillah memberikan kesempatan yang cukup banyak cukup mudah bagi para pegawai untuk bisa belajar belajarnya tidak harus belajar dengan hadir secara fisik di dalam kelas-kelas tapi bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang bersifat e-learning ataupun pembelajaran sifatnya terbuka penakses gitu ya dan itu dapat diakumulasi sebagai pembenuhan jamlet proses pembelajaran bagi setiap pegawai mungkin itu Pak Adi sedikit yang bisa disampaikan karena waktunya terbatas baik terima kasih ya semoga bisa menjawab ya Pak Adi ya untuk berikutnya terima kasih Pak Adi terima kasih Mas Didi sudah menjawab mohon izin Bapak Ibu sempat belajar karena waktu tanya-jawabnya sudah waktunya sudah habis gitu ya mohon izin kami cukupkan untuk sesi tanya-jawab nah setelah ini akan saya sampaikan dua pemenang siapa yang beruntung dan juga akan ada closing minimax tapi sebelumnya mari kita saksikan iklan berikut ini ngopi hitam ngopi hitam setiap 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 kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Pusdiklat Keuangan Umum kemenku korputok membuat yang sukar menjadi familiar Saksikan hanya di BBPK Kemenku KURI Baik Sudah menyaksikan video Sekalian saya akan Mengumumkan dua pemenang Yang beruntung dari dua penanya Yang pertama Selamat kepada Bapak Muhammad Ali Kalau tidak salah tadi dari Banda Aceh ya Selamat Bapak Ali Lalu yang kedua Yang terakhir bertanya tadi ada Pak Edy Dari Kementerian Kesehatan Selamat Terima kasih banyak Bu Untuk Bapak Ali dan Bapak Edy Silakan untuk menghubungi kontak Yang ada di linktree Slash Locker Kemenkewo Jadi nanti langsung ke Panitia ya Untuk hadiahnya Nah Karena sudah Apa namanya ya Memberikan informasi terkait Dua pemenang Nah yang terakhir adalah Closing remarks Kami mohon Kepada dua narasumber Yaitu Mas Didi Dan Mas Alvi Untuk memberikan closing remarksnya Terkait tujuan dan harapan Dari yang KLM Dan festival literasi tadi Silakan Mas Didi Dan Mas Alvi Ya silakan Mas Alvi Mau duluan barangkali Murut senior duluan Gak apa-apa Silakan Ini senior yang mana ya Senior dari belakang ya Berarti junior duluan Baik Ijin junior mengawali Mas Alvi Pasti gak terima ya Baik Ijin Bapak Ibu Sobat pembelajar semua Teman-teman semua Jadi Mengenai Kementering Festival Itu sebenarnya merupakan satu Apa ya Satu hal gitu ya Suatu rangkaian kebedaan Yang memang kami harapkan Memberikan Kalau bahasa Pak Edi tadi Saya suka Paradigma baru Bahwa belajar itu Ya tidak Tidak melulu Harus dengan diklat gitu ya Punya hal yang bisa kita lakukan Dan harapannya Saya juga menyitir Apa yang tadi sampaikan Mbak Natasha Kalau tidak salah ya Bahwa Meskipun kita semua bekerja Kita bekerja dengan load Yang berbeda-beda Tapi sebesar Seberat apapun load itu Harapannya Tidak menyurutkan semangat Tapi semangat teman-teman semua Di dalam Untuk Terus belajar gitu ya Dan kita sebagai organisasi Harapannya yang mampu memberikan Ruang yang cukup Kesempatan yang Pas gitu ya Kepada pegawainya Kepada siapapun yang ada Di dalam organisasi tersebut Untuk belajar Nah Cara-caranya seperti apa Mekanisme seperti apa Silahkan Pantau terus Kemenkiwaring Festival Tahun 2022 Terima kasih Mas Didi Langsung bergeser ke Mas Alvi Salahkan Mas Alvi Mas Indi Masnya Sudah dirangkum semua Mas Didi Ditambahin dikit lah Biar semakin Ciamik gitu Makanya duluan Terusnya Mas Alvi Sengaja terakhir Sampai lebih Jadi memang Mewakili perpustakaan Mungkin kami ingin Menyampaikan Bahwa Seperti yang disampaikan Mas Didi tadi Belajar itu Medianya bisa macam-macam Salah satu halnya Juga kami dari Perpustakaan Dalam hal ini Akan menyiapkan Media-media itu Yang nantinya Kedepan akan Diburkan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Maupun Masyarakat umum Jadi Terus pantau Instagram kami Akan ada banyak Program menarik Yang nantinya juga Bisa memfasilitasi Teman-teman semuanya Untuk belajar Secara lebih interaktif Menarik Dan tentunya Kreatif Itu Mbak Alvi Terima kasih Baik Baik Terima kasih Mas Didi Dan Mas Alvi Sudah bersedia Bergabung dengan kami Di Lokter Yang ke-42 Sekarang ini ya Berbagi informasi Pengetahuan Dan juga informasi Ijin dong Untuk yang terakhir kali Bisa say goodbye Dengan sobat pembelajar Semuanya Silahkan Mas Alvi Sekarang Tarik Tarik Baik Say goodbye ya Buat sobat pembelajar Semuanya Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Baik Terima kasih Mas Alvi Dan Mas Didi Baik Sobat pembelajar Sudah berakhir Tadi dari sesi Talkshow Lanjut ke Sesi tanya jawab Nah yang terakhir ini Mungkin saya Mau mengingatkan Gitu ya Karena Tadi kebetulan Untuk festival literasi Sudah berakhir Nah saya ingin Mengiklankan nih Terkait kegiatan KemenQ Learning Festival Jadi untuk KemenQ Learning Festival Mungkin Bapak Ibu Tadi yang sudah dijelaskan Loker spesial Sudah selesai Learning bootcamp Juga sudah selesai Nah yang sedang Berlangsung adalah Learning competition Dimana ada Sembilan kompetisi nih Jadi Bapak Ibu Yang ada di Kementerian Keuangan Dan juga keluarga Anaknya yang dari Umur 5 sampai 12 tahun Bisa mengikuti Kompetisi Untuk yang jika Aku menjadi KemenQ Sedangkan yang lain Untuk pegawai Kementerian Keuangan Silahkan untuk Mengikuti kompetisinya Karena Sembilan Sembilan kompetisi ini Sangat menarik ya Lalu berikutnya Ada KemenQ Learning Week Tadi sudah dijelaskan Tanggal 17 sampai 20 Oktober Dan SNKN 26 sampai 27 Oktober Dan untuk yang Learning competition ini Masih lama nih Kebetulan sampai Dengan tanggal 25 Oktober Jadi Gak ada salahnya Baru ikut sekarang Gak apa-apa Baru tahu sekarang Gak apa-apa Ayo segera join Di kompetisi 9 Yang sudah dijelaskan tadi Dan yang terakhir adalah Be a Champion Untuk tanggal 2 November Akan diumumkan Siapa saja pemenangnya Jadi nanti bisa Diklik di Tautannya juga ya Di KLFnya Silahkan untuk melihat Apa saja kegiatan Yang ada di KLF Baik Bapak Ibu Sobat Pembelajar Ada banyak bentuk Dan banyak cara Untuk belajar Mari kita Terus aktif Dan Berinisiatif Untuk mencari Dan mengejar ilmu Serta memanfaatkan Fasilitas Dan ruang-ruang Yang ada Sebaik-baiknya Agar kita Terus belajar Dan terus tumbuh Untuk selalu Terus menjadi Lebih baik lagi Bagi organisasi Tercinta kita Kementerian Keuangan Baik Itu saja dari kami Mohon maaf Jika ada salah kata Dan perbuatan Untuk acara berikutnya Akan kami kembalikan Kepada host cantik kita Mbak Natasha Baik Terima kasih Mbak Afi Seperti yang sudah Kami sampaikan Akan ada hadiah Bagi penanya terbaik Nah bagi pemenang tadi Yang sudah disampaikan oleh Mbak Afi Silahkan dapat Menghubungi kontak person Yang sudah ada di Lintri Terus Lokar Kemenitio Baiklah Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada para nasumber Dan moderator kita Yang luar biasa Yang telah berkenan Meruangkan waktunya Untuk berbagi pengetahuan Kepada kita semua Semoga Sharing pengalaman Dan pengetahuan Yang telah disampaikan Pada hari ini Dapat meningkatkan semangat Dan memotivasi Sobat pembelajar semua Untuk terus belajar Dan tentunya Setelah ini Kita semua dapat menjadi Berbagian Instan cerdas Yang dapat senantiasa Mengembangkan diri Sehingga dapat mendukung Organisasi kita Kedepannya Baiklah Sobat pembelajar Hari ini Kita sudah mendengar Paparan dari Narsum kita yang luar biasa Sudah diskusi juga Ditambah lagi Sudah mendapat hadiah nih Bagi penanyaan terbaik Yang tadi Tidak terasa Tibalah kita di penghujung Acara loker hari ini Jangan lupa Untuk sobat pembelajar semua Agar melakukan presensi Melalui tautan Yang sudah disediakan Di Link trik kita Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada narasumber kita Bapak Teribu Dimruwanto Dan Mas Alfie Agil Semoga di lain kesempatan Kita dapat bertemu kembali Dan semoga tidak jerang Menjadi Narasumber loker Episode berikutnya Dengan demikian Berakhirlah acara kita Pada dari siang hingga sore hari ini Kami mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian Sobat belajar Sekaligus kami juga Memohon maaf Bila terdapat hal-hal Yang kurang berkenan Selama pelaksanaan acara Semoga acara ini Dapat bermanfaat Bagi institusi kita Tercinta Kementerian Keuangan Saya tutup acara hari ini Dengan pantun Bapak Ibu Boleh banget nih Bilang cakep nih Ditunggu nih Bilang cakepnya Baik Siang hari makan kuaci Dimakan Baru agar-agar Cekup sekian Lokar hari ini Semoga bermanfaat Bagi sobat pemelajar Kita pemelajar Pelajar tanpa batas Saya Notasia Christine Simomora Pamit undur diri Sampai berjumpa Di acara Lokar berikutnya Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Al-Santi-Santi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton